Sebelumnya ingin mengulang arti sahabat itu artinya apa? Maksudnya sahabat rasul, bukan teman kita, sahabat kita maksudnya sahabat rasul. Sahabat rasul kan banyak, jumlahnya itu banyak sekali, puluhan ribu. Namun kalau ditanya sahabat rasul ini apa sahabat ini? Ada kata rigorinya, masih ingat apa? Sudah lupa, apa masih lupa? Yang pertama dengan mengatakan sahabat rasul ini adalah yang hidup di zaman rasul pastinya. Iya, lalu jumpa dengan rasulullah, lalu beriman kepada rasulullah, dan mengikuti sunnahnya, beriman pada Allah dan rasulnya pastinya. Lalu yang keempat itu adalah wafat dalam keadaan iman tersebut. Empat, iya. Jadi kalau satu saja hilang, itu tidak dikategorikan sahabat. Satu harus hidup di zaman rasul, harus jumpa dengan rasul, dan harus beriman, iya, dan wafat dalam keadaan iman. Itu adalah sahabat rasul. Hilang saja satu, tidak bisa. Misalnya, punten, hidup di zaman rasul. Hidup di zaman rasul. Jumpa dengan rasul. Tapi tidak beriman. Sampai mati tidak beriman. Sahabat nggak itu? Siapa namanya contohnya? Abu Jahal. Abu Lahab. Satu lagi. Atau beberapa lagi. Iya, iya Abu Jahal, Abu Lahab. Jumpa dengan rasul. Iya kan? Hidup di zaman rasul. Tapi nggak beriman. Mati pun dalam keadaan kafir. Berarti tidak dikategorikan sahabat. Sekarang, hidup di zaman rasul. Iya. Tidak jumpa rasul. Beriman. Dan wafat dalam keadaan iman. Sahabat atau tidak? Hidup di zaman rasul. Beriman. Sampai wafat. Tapi tidak jumpa dengan rasul. Tidak jumpa dengan rasul. Sahabat atau nggak? Tidak. Karena harus jumpa dengan rasul. Itu biar tahu dulu semua maknanya sahabat itu apa. Siapa contohnya? Uwais Al-Qarni. Siapa lagi? Raja Najasyi. Iya. Hidup di zaman rasul. Beriman. Wafat dalam keimanan. Tapi tidak jumpa dengan rasul. Itu adalah tidak dikategorikan sahabat. Iya. Satu lagi. Misalnya. Hidup tidak di zaman rasul. Hidupnya tidak di zaman rasul. Tidak di zaman rasul hidupnya. Zaman sekarang misalnya. Iya. Tapi jumpa dengan rasul. Lalu apa? Beriman. Sampai wafat. Sahabat atau nggak? Pertanyaannya salah kayak nyabi katanya. Kok pertanyaannya salah. Hidup di zaman sekarang kok bisa jumpa dengan rasul? Bisa. Melalui mimpi. Loh kenapa? Karena rasul s.a.w. bersabda. Man ru'ani fil manam laqad ru'ani fil yaqdoh. Fa'innas syaitan la yatakawanuni. Dalam riwayat lain. Fa'innas syaitan la yatamathalubi. Artinya adalah. Siapapun yang pernah melihat aku dalam mimpinya. Maka pastikan itu adalah aku. Karena syaitan tidak akan mampu menyerupai aku. Karena syaitan tidak akan mampu menyerupai aku. Maka kalau mimpi dengan rasul s.a.w. Masya Allah. Pastikan itu rasul. Namun kita harus yakinkan. Siflahu. Bagaimana yang ibu bapak lihat. Wajahnya seperti apa. Iya. Rambutnya seperti apa. Giginya seperti apa. Jenggotnya seperti apa. Senyumnya seperti apa. Karena apa? Karena semuanya sudah ada. Secara fisiknya rasul itu bagaimana ada dalam hadis rasul s.a.w. Iya. Namun yang jelas inilah kategori yang dikatakan sahabat. Rasul 4. Nah kita akan lihat sahabat itu masya Allah luar biasa. Betapa dahsyat dan betapa cintanya. Kepada rasul s.a.w. Walaupun para sahabat iri juga. Kita kadang-kadang begini. Aduh enak ya hidup di zaman sahabat. Bisa iman sama rasulullah. Bisa melihat rasulullah. Bisa itu bisa ini. Mungkin ada iri. Iya. Aduh enak ya kalau hidup di zaman rasulullah. Mungkin bisa ketemu rasulullah. Bisa apa. Mungkin kita mengatakan demikian bunda. Tapi percaya atau tidak bunda ayah anda. Ternyata sahabat juga kagum. Dan sedikitnya iri kepada kita yang hidup di zaman ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.